Ini tampak persiapan juga nih sebenarnya. Semuanya impromptu, Prof. Prof, apa rasanya Prof? Tiba-tiba didaulat jadi rektor. Apakah itu impromptu juga Prof? Kayaknya enggak ya. Semesta. Semesta mendukung. Prof, boleh ceritain tentang apa sih yang perlu kita sikapi ya. Terutama menjaga hati ya ketika kita tahu keluarga terdekat kita, keluarga kita yang kita sayangi, kita cintai, tiba-tiba demensia. Seperti pada hari ini gitu ya, saat kita kumpul semua di sini. Mungkin, oh ya maaf. Saat kita bicara demensia itu bukan bicara tentang orang dengan demensia. Tetapi sebenarnya keluarga dengan demensia gitu. Karena persoalan demensia bukan persoalan di level individu pada ujung akhirnya. Tetapi menyangkut nanti keluarga gitu. Dan memang tantangan terbesar gitu ya. Dari kita bicara tentang demensia. Otak itu agak unik, Mas Erwin. Beda dengan organ lainnya gitu. Dari lahir ginjal kita, fungsi hati kita, fungsi jantung kita. Itu enggak mengubah ensensi kita sebagai manusia. Tetapi saat itu otak berubah gitu ya, itu kayaknya kita kehilangan semuanya. Dan disinilah support system yang paling penting gitu ya. Yaitu keluarga yang paling dekat. Itu sih Mas Erwin. Jadi kan sehat itu mahal ya Prof. Setuju banget. Tapi banyak orang sepertinya take it for granted. Ya. Kayak, well we don't know when the right timing to coming back to the boss. Betul. Kita enggak pernah tahu. Betul. Dan seringkali kita ya, kita sadar, tapi we take it for granted. Betul. Dan terlepas dari Covid itu sesuatu yang memang sudah kita lewati, kita syukuri. Tetapi saya banyak belajar banyak, mudah-mudahan kita belajar banyak dari pandemi Covid kemarin ya. Seberapa besar uang yang kita punya ya. Ternyata nafas itu paling penting. Punya banyak uang, nafas enggak ada, selesai gitu. Jadi banyak hal mungkin yang patut disyukuri dari kita. Dan dalam konteks otak pun ternyata memang betul. Saat kita bicara usia lanjut gitu ya, betul. Rasa bersyukur gitu ya. Spirituality itu bukan persoalan sekedar ritual, tetapi rasa bersyukur terhadap apa yang kita punya. Itu mungkin harta terbesar yang menjaga otak kita sehat sampai usia lanjut. Gitu mas. Selain fisik, spirituality, terus mentality. Heartfelt, apa yang kita rasain kan memberikan pengaruh termasuk juga lingkungan ya Prof ya. Betul banget. Teman-teman yang menyenangkan. Pasti. Bukan yang seperti di sosial media netizen julid. Bahkan ada penelitian Mas Erwin. Sinism. Sinism. Iya. Kayaknya ngomongin tetangga gitu ya yang negatif-negatif. Itu sebetulnya faktor resiko demensi. Oh gitu. Jadi disini itu kalau yang sinism gitu ya. Yang saya dengar, maaf ya Prof yang motong. Yang saya dengar tuh katanya orang-orang yang juliters Prof. Itu otaknya juga berpikir dengan eras kan Prof. Untuk memilih kata-kata yang lebih pedas. Ternyata memang kita perhatikan ya begini, kita gak usah tahu seseorang itu marah atau sedih. Tanpa kita harus berkata-kata. Ternyata dari mimik muka, dari gerakan tubuh kita, kita tahu. Ternyata sel yang ada di dalam tubuh kita juga ngikut apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita berpikir positif, dia akan positif. Kalau negatif, dia akan negatif gitu ya. Ternyata betul tidak harus depresi di diagnosis. Bahkan repetitif negatif thinking itu udah faktor resiko demensia. Termasuk sinism. Sinism. Apalagi prejudis ya Prof ya. Belum ketemu udah judes gitu. Betul. Oh itu prejudis ya. Apalagi mau pemilu nih sekarang gitu ya. Nanti banyak sinism, banyak negatif negatif. Kelihatan dari komuknya ya Prof ya. Kalau prejudis gitu. Iya, prejudis. Jadi banyak hal hari-hari sebenarnya khususnya betul Mas Erwin. Pikiran kita bukan hanya fisik kita tetapi pikiran kita sebagai faktor resiko demensia. Kalau kita berpikir negatif. Repetitif negatif thinking harus dihindari. Artinya kalau kita sendiri sudah punya awareness yang tinggi, berarti lingkungan juga akan mempengaruhi ya Prof. Iya. Maksudnya positive negative environment will create. Setuju. Nah tadi juga sama banyak ilmu yang kita pelajari dari COVID ya. Saat COVID di tahun kedua, sebenarnya masalah obat-obatan demensia tersuplai dengan baik. Ada satu yang tidak tersuplai dengan baik adalah masalah sosial isolasi. Khususnya pada lansia. Dan kita lihat datanya, even obat secara teratur diminum, obat untuk hipertensi, diabetes, obat untuk demensia diminum. Tetapi saat lansia itu belum bertemu dengan peer groupnya, seperti masa sebelum pandemik, kognitifnya menurun dengan drastis. Membuktikan bahwa sosial activity itu salah satu faktor protektif. Terakhir Prof, boleh berikan kata-kata yang memperkuat para support system yang merawat orang dengan demensia? Iya. Jadi saat kita bicara demensia, itu bukan bicara tentang mereka. Tapi bicara tentang kita. Semua yang hadir di sini, bukan hanya keluarganya, tetapi kita semua, termasuk kita berdua ini, kita selalu men-support. Kenapa? Karena memang saat kita bicara demensia, itu persoalan kita semua. Satu dekade lalu dengan satu dekade sekarang, bedanya apa? Kita bertambah 2-10 tahun. Perayaan Al-Zi nanti satu dekade ke depan, saya as a part of lansia juga. Jadi mari kita dukung sama-sama. Saya belum Prof. Oh belum ya, masih muda ya. Memilih untuk tidak Prof. Iya, iya. Oke. Jadi. Menolak Tuhan. Iya, iya. Iya, betul. Kita sebenarnya seangkatan, masih muda. Iya, iya, iya. Ini untuk pesan untuk yang lain. Iya Pak, setuju-setuju. Saya ke distraksi tadi saya mau ngomong apa juga. Begitu Mas Erwin. Oke, temut-teman buat Prof. Yudha, thank you so much Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih.